penyerahan dilakukan secara simbolik oleh Bupati Banjarnegara Budi Sarwono di aula kantor Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Banjarnegara kepada perwakilan kelompok tani yang hadir pada acara penyerahan tersebut selepas acara penyerahan selesai Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Banjarnegara Totok Setia Winarna mengatakan alat tersebut terdiri dari traktor roda 4 traktor roda 2 alat pencacah rumput untuk pupuk organik dan alat pasca panen perkebunan berupa kendaraan roda 3 sebelumnya bantuan alat mesin pertanian kepada petani juga pernah diberikan diantaranya berupa alat persemayan, pengolah tanah, alat tanam padi dan mesin panen padi selain itu juga ada alat pengering gabah dengan kapasitas sekitar 7,5 ton Totok menambah saat ini pihaknya setengah fokus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi pertanian Tujuannya enggak ada lain yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lebaran wisnya KWAP Siti peralatan dibantu Sabi di baik kurang apa mani bisa mohon kepada masyarakat bisa bersyukur ya naik kesenampani ya juga awal ya kan mau naik sukses tolong teman-teman yang lain kita bantu juga kan gitu bedishing wish berhasil ya aku tuh belum menyisihkan sebagian harpa pendanya untuk membantu yang belum berhasil itu aja kurang lah jadi alat mesin pertanian yang diberikan itu jumlahnya kan ada 101 unit ini terdiri dari traktor roda 4, roda 2, alat pukul ini terdiri dari pencacah lembut dan juga ada alat pasca panen itu roda 3 jumlah totalnya 101 ini dari APBD atau APBN? ini dari APBD Provinsi sama dari APBN yang asintan itu ada traktor roda 4, traktor roda 2, alat pengolah pupuk organik dan juga untuk memperlancar pasca panen perkebunan itu roda 3 berapa kelompok taninya Pak? kalau kelompok taninya yang penerima itu ada untuk yang alat mesin pertanian 82 jumlahnya dengan perkebunan dan pukul 101 Dari Bancar Negara, Inung Triansateli TV mewartakan terima kasih terima kasih terima kasih